Terima kasih telah menonton! Tungguin ya cantik, bye! Yeay! Selamat datang weekend! Waktunya refreshing! Ntar lagi cowok gue mau datang dong bawa mobil baru. Secara cowok gue kan baru naik jabatan gitu di kantornya. Oh ya? Eps, jangan salah. Gue juga mau dibeliin HP yang terbaru lagi. Oh ya? Jadi dia sabar. Aduh, kalian berdua ini masih juga ngomongin kayak gituan. Udah basi tau nggak? Basi! Eh, nggak percaya. Nanti lo liat aja sendiri. Kalau cowok gue datang, dia tuh mobil baru. Oh ya? Ya. Sikinannya cuma kek. Gara-gara kita punya cowok tajir. Eh, 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 eh. Halu ya lu berduanya? Hah? Udah, tenang aja. Gue selalu ada di samping kalian kok. Tenang aja, nggak usah depresi gitu walaupun jomblo. Eh, eh, eh. Oh, kalian jomblo. Kalah aja. Gak cek dong. Eh. Hai sayang. Halo sayang. Hai hai. Halo. Hinam, lo mau bareng gue atau sinta? Oh iya? Nebeng aja, nggak apa-apa kok. Kan kita emang selalu ada buat lo. Iya, kayak yang lo bilang tadi gitu kan? Oh, nggak usah, nggak usah. Santai, udah. Bentar lagi juga gue dijemput kok. Oh ya? Sama siapa? Yakin? Mana? Mana ya? Itu, 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 itu. Hah? Hai! 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 Apaan sih? Hah? Please, ngomongin gue. Please, please, please. Mbak. Eh, gue mau nanya sama lo. Eh, ga. Bistolongin gue, please. Kalo, kalo, iya aja bilang. Jauh, iya, iya. Beb, acaranya jam tiga kan, Beb? Ya, iya. Jangan ginjak-ginjak. Jam tiga kan, Beb? Ya kan, Beb? Ah, ah, udah. Kalian sana duluan aja ya. Selamat weekend. Dadah! Sampai ketemu di kosan. Dadah! Linda! Dadah! Loh, apaan sih? Hah? Dateng-dateng main rangkul-rangkul gue doang. Eh, gue tau ya. Gue tau ya. Gue ganteng. Gue tau gue ganteng. Semua orang tuh rata-rata cewek ngejar gue. Gue tau. Tapi gak gini caranya. Elegan dikit dong. Ntar kalo gebetan gue liat gimana. Dih! Kepedian banget lo jadi cowok. Eh, sorry. Gue salah orang. Gue kira tadi lo gebetan baru gue. Ternyata salah. Enak aja lo main pergi aja. Lo udah meluk-meluk gue, injek-injek gue. Terus main pergi aja gitu. Ya udah kan gue udah minta maaf. Ih, lu ih. Sayang! Gue pegang-pegangan tangan sama dia. Gue kecewa ya sama lo. Lo tau jahat kayak rangga. Wits! Rangga. Rangga... Ada apa dengan cinta? Nicola Saputra. Ganteng habis. Jahatnya bukan gantengnya. Hmm. Dan lo. Sebagai cewek. Lo tega ya ngerebut cowok orang. Lo tau kan sakitnya diduain? Ih, mbak. Siapa juga yang ngerebut cowok lo? Ih! Dina tunggu ya. Jelasin dulu ya. Ya. Udah cukup. Gue gak mau denger apa-apa lagi. Mulai sekarang kita putus. Ih, putus pacaran aja belum. Dina! Lihat. Gara-gara lo kan. Gebitan gue kabur. Bodo amat. Lo nyalain gue. Nih. Bye. Dih. Ah! Tempatnya strategis ya. Asik. Ya lumayan lah. Disini kan deket sama mall. Gimana coba gue bisa dapet cuota jiran ganteng kayak mereka? Sebelum itu gampang. Kalah pasaran gue. Oke. Eh. Kalau saya tawar tempat ini 20 miliar. Boleh dong. Waduh. Nanti ya saya pikir-pikir dulu. Lagian saya kan mesti ngobrolin dulu sama keluarga. Oke. Gak apa-apa. Tapi tolong mikir-mikirnya jangan terlalu lama. Karena kesempatan itu cuma datangnya satu kali ini. Oke. Kabarin. Oke mas. Siapa ya cuota dia? Mbak. Mamita, Mamita. Cuota dia siapa mas? Oh. Biasa. Yang suka juga beli properti gitu. Wow. Anjir dong. Emangnya kenapa? Bumpeng ya. Mau nomor handphonenya? Mau, mau, mau mbak. Please. Mau ya. Mau, mau, mau. Udah-udah sana ganti baju dulu. Kita latihan. Ganti baju dulu. Ganti baju dulu. Mbak Mita. Mana nomornya mbak? Please mbak. Umat tega banget buat gue. Ganti gerakannya. Mbak Mita. Mana nomornya? Mbak. Mbak harus gue kayak gini mbak. Minta sama lo please mbak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tanggu banget sih. Mbak, lu mah tega banget ya gue kalo jomblo mulu. Lu seneng banget sih kalo liat gue jomblo. Iya, bentar, bentar. Ayo yang lain. Yang bener ya. Jangan kayak anak ini nih. Nih. Makasih mbak Mita. Makasih mbak Mita. Oke. Hehehe. Hehehe. Nice. Oke. Uh, yummy. 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 Sades. Hehehe. Yummy. Kenapa sih harus nelfon di saat genting kayak gini? Hah? Mati kan? Siapa lagi? Eh. Jangan gitu. Kali aja ini klien. Oke. Halo. Ya, halo. Ini Reno ya? Ya, betul. Ini Reno. Maaf ini siapa ya? Anu. Ini ya. Gue. Gue Kinan. Oke Kinan. Ada perlu apa? Sebenernya ada hal penting yang mau gue omongin. Soal... Soal properti. Soal properti. Oke. Mau ngobrol masalah properti. Iya gak apa-apa. Bisa-bisa. Cuma kalo kita ngobrolin masalah properti. Kalo memang serius. Gimana kalo kita ketemu aja. Biar ngobrolnya juga lebih enak. Tapi sebelumnya maaf. Ini ibu Kinan. Mbak Kinan. Atau apa ya manggilnya ya? Anu. Panggilnya Kinan aja. Gak usah ibu atau mbak. Oke ya. Kinan aja. Tapi dari tadi kenapa ya? Lu anu, 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 anu. Ada apa dengan anu? Hah? Enggak. An... Iya. Gini aja. Mungkin kapan kita bisa ketemu. Hah? Ya udah. Ntar gue WA aja ya. Ya ditunggu ya informasinya ya. Oke. Bye. 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 Emangnya Sinta sama Rara doang yang bisa dapetin cua tagir? Hmm. Gue juga bisa keles. Ehm. Pacar mana nih? Gak keluar lagi. Pak Jalan-Jalan yang kemarin cuma pacar boongan ya? Hehehe. Bayaran doang gitu. Ih jangan gitu. Ah. Siapa tau pacarnya lagi sibuk. Duh. Kalian berdua tuh ya. Gue percaya banget kalo gue punya pacar tagir. Ya abis sih. Gimana gue mau percaya coba. Eh lo akhirnya gue lupa apa minggu kemarin lo diajak jalan sama siapa? Hmm? Si Agus. Gue menawarkan hidup sederhana. Ya. Asal bahagia. Nggak masalah loh. Makan di warteg. Ya leh. Yang penting asal cinta. Ya enggak. Atau sama si Cupu. Siapa namanya? Si Enjun. Iya kan? Si Enjun. Aku Enjun. Temen kamu SMA. Masa kamu lupa? Eh. Kamu. Stop. Stop. Kali ini tuh beda tau nggak? Beda banget. Jauh banget pokoknya. Lo berdua liat aja ya. Pokoknya yang ntar lo berdua tuh kayak kinglet gue. Liat aja. Ntar juga dia dateng kok. Oh ya? Ya. Ditunguin deh. Kenapa nih mobil? Kenapa nih mobil? Oh man. Bencinnya abis. Kenapa gue bisa nggak tau? Halo? Ya. Kau sana yang mana? Kayaknya gue udah deket deh. Lo udah sampe? Oke. Wait, wait, wait. Eh. Gateng. 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 Udah. Mendingan sekarang lo berdua masuk. Ntar kalian naksir lagi sama pacar gue. Masuk, masuk. Gak ada. Enggak, masuk. Gak ada. Masuk, masuk, masuk. Bye. Hai Reno. Halo. 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 Iya, 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 iya. Oh, jadi lo Reno. Kinan, lo cewek resa yang kemarin itu kan? Tapi hebat juga lo ya. Bisa dapetin nomor telepon gue lo hebat sih. Iya, iya, iya. Duh, ternyata si ngeselin ini cowok tajer yang kemarin. Kalo gue galak, kesempatan dapet pacar tajer gue bisa ilang nih. Ah, kacau nih. Gue kira cewek mana? Ternyata dia. Tapi kalo gue nyolot, gak bakalan dapet duit bensin. Kalo gak dapet duit bensin, gak bisa ke lokasi selanjutnya. Bisa-bisa gue disemprot. Alas. Soriya, gara-gara kemarin lo jadi diputusin deh sama gebetan lo. Bagus sih. Jadi, lo sadar kan lo tau lo salah. Tau dong. Ya, apa-apa. Maaf, butrim. Iya. Ini dapet duang bensin. Damai bentar gak apa-apa. Lumayan. Minimal gue bisa pamer dikit kerara sama Sinta. Yaudah yuk, kita ngobrol di dalam aja ya. Oh, boleh. Boleh. Duduk, duduk, duduk. Iya. Tempatnya enak juga ya. Ini yang diomongin kemarin itu. Yang bilang mau dijual atau apa-apa. Hah? Hah? Iya. Kemarin itu bapak kosannya tuh sempet nanyain. Cuman dia tuh galau gitu deh antara mau dijual atau enggak gitu loh. Lo tertarik sama tempat ini ya? Ya iyalah. Tertarik banget lah. Kalo emang jadi dijual tolong kabarin gue ya secepatnya. Gue kebetulan emang lagi nyari tempat disini yang bisa dibeli. Wow. Kalo cowok tajir itu tuh apa aja mau dibeli ya? Iya. Kebetulan gitu. Iya. Gimana ya? Kok belum ngabarin juga orangnya? Bentar ya. Iya. James. Gimana James? Iya gak ada yang ngabarin juga ke saya. Itu dompet. Iya kan ketinggalan di ruang kerja saya. Saya minta tolong dianterin kesini. Oh gitu? Oh iya iya rumah yang di Pondok Indah ya. Yang CDP 5M itu ya. Minjem? Ya gak enak lah kamu ngerendahin saya mau minjem uang. Gampang. Ya gampang lah. Saya pikirin nanti deh. Ya. Iya masalahnya buat uang bensin ini. Ayo udah James. Yuk. Ada aja. Kenapa? Dompet ketinggalan di kantor. Si James suruh kesini bisanya sore dia dateng lagi. Terus? Iya masa dia suruh minjem katanya sama lo. Ngerendahin banget kan. Emang boleh minjem uang 100 ribu buat beli bensin? Hah? Lo mau minjem duit gue 100 ribu buat beli bensin? Mobil keren kayak gitu. Oh enggak jangan salah paham dulu. Ini permasalahannya kan dompetnya ketinggalan. Jadi ya gimana tadinya ya kalo bisa gesek ya bisa sih. Cuma kan ketinggalan dompetnya. Ya kalo boleh aja minjem 100 ribu. Kalo enggak ya mau gak mau harus nungguin dari kantor ngirim dompet kesini. Yaudah nih nih gue pinjem ini. Nih 100 ribu. Nanti gue ganti dua kali lipat boleh? Oh enggak usah enggak usah enggak usah enggak usah enggak apa-apa gue ikhlas. Ya enggak apa-apa. Ini bukannya enggak sopan ya cuma emang sibuk. Mau ngecek ini gue gedung yang di sebelah sana katanya ada yang dijual gitu gue langsung berangkat kesana enggak apa-apa ya. Oh iya ya sukses ya. Tapi yakin nih enggak apa-apa nih? Ya enggak apa-apa enggak apa-apa pake aja. Thank you ya. Iya ya. Gue cabut enggak apa-apa. Iya ya. Bye. Iya makasih ya. Yuk. Iya. Gue kena kipo apa enggak sih? Mobil sekeren itu tapi minjem sama gue duit 100 ribu. Segala gedung mau dibeli lagi. Enggak 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 enggak. Gue harus positive thinking sama calon pacar gue. Tajir. 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 Ya. Oh iya gue lupa kenalin ke kalian. Aduh maaf banget ya guys soalnya ya maklum lah dia sibuk banget lo tau sendiri kan. Kayaknya beneran tajir ya pengusaha. Iya. Dia kayak beli-beli properti sama mobil gitu. Ya tapi ya enggak terlalu mahal lah di bawah 100 miliar gitu. Hmm bisa kali ya kalo kita ngedate bareng ya kayak dinner-dinner cantik gitu. Setuju. Setuju. Gimana kalo besok? Gimana kalo besok? Besok? Aduh gue juga enggak tau tuh. Biasanya dia tuh suka keluar kota gitu ya. Keluar kota terus luar negeri. Kan gue enggak tau schedule dia tuh gimana gitu loh. Yaudah deh kapan-kapan aja ya kalo misalnya itu belajakin ya. Bye. Yes. Yeay seneng dong gitu. Jadikan kita di traktir. Ya kalo misalkan segitu doang kan kecil ya. Kira-kira bener gak sih? Kita liat aja nanti ya. Palingnya juga tajiran cowok kita. Paling juga cowok kita lebih ganteng. Ya kan? Pak Heru. Ya saya udah sampe kampus bapak nih pak. Oh gitu? Oh iya udah saya langsung kesitu ya pak. Ya makasih pak. Kemarin gue gagal dapetin Dina. Sekarang gue kesini lagi ketemu sama dosennya. Mau ngomongin jual beli mobil. Kayaknya jodoh gue menik kampus. Eh Kinan kuliah disini juga kan ya? Iya gak sih? Iya kan? Kosh. Itu bukan yang pacar lo ya? Mana? Tuh. Itu beneran pacar lo Nan? Hah? Eh 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 eh. Ah mas. Pacarnya Kinan kan? Yang tajir itu. Oh. Iya kan? Saya. Hai Beb. Ya ampun Beb. Kok kamu gak bilang sih Beb kalau mau datang kesini? Beb. Pacar. Jadi Kinan bilang ke mereka kalau gue pacarnya? Oh jangan-jangan Kinan naksir beneran lagi sama gue. Buktinya dia tau nomor gue duluan. Atau mungkin ini jodoh yang dikirimin dari langit. Tadeh. Oh. Nggak keluar kota. Keluar kota enggak. Oh kalau gitu berarti jadi dong dinner ntar malemnya. Kinan udah ngomong kan? Oh dinner. Oh iya jadi jadi. Seru banget pasti ntar ya. Udah kok dia udah ngomong. Ya jadi. Eh, Kinan pasti malu ketahuan karena naksir sama gue. Oh yaudah, sampai ketemu ntar malam. Eh, kebetulan gue ada janji sama Pak Heru mau ngomongin masalah. Oke? Ya, bye. Rampai. Asyik. Asyik. Malam kita dina. Bebate. Gratis. Maunya yang gratis mulu. Ih. Kau adalah yang terbaik untukku. Kau adalah yang terbaik untukku. Kau adalah yang terbaik untukku. Hai. 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 Duduk, duduk, duduk. Hai. Eh, cowok jadi dateng kan? Jadi dong. Ya, sabar dulu. Maka Melady itu sibuk banget. Jadi, kalo pelat-pelat dikit ya wajar lah, ya kan? Hehehe. Eh, kita juga bilang sama cowok kita. Kalo cowok yang bakal terakhirin. Kan dia jadi gak enak gitu loh kalo misalnya cowok gak jadi dateng. Ya udah, tunggu aja ntar juga dateng. Hai Beb! Hai. Halo semua. Hai. Beb, kamu tuh aku tungguin dari tadi tau gak sih? Lama banget. Oh iya? Iya. Oh udah lama di sini ya? Iya. Loh, kalo udah lama kok gak ada menu yang keluar sih? Kenapa? Gimana sih Beb? Kan kamu dateng dulu baru kita pesen menu ya kan? Oh gitu. Iya, iya. Sopan sih. Klien! Mas, mbak. Minta menunya. Coba. Makanan favorit di sini apa mas? Yang paling mahal ya mas ya? Yang mana ya? Gimana? Beres? Gimana? Sip. Thanks banget ya udah mau dateng. Santai. Perusahaan makan gratis gue pasti dati. Gratis? Ya gratis kan? Hah? Oh, hah? Gratis kan? Oh, makas. Pagiannya. Totalnya 1.620.000. Belum dibayar. Ya iyalah kan lo sendiri yang bilang ke gue, ke temen-temen gue kalo lo yang traktir dinner ini. Kok jadi gue yang traktir? Kan lo yang tajir, lo yang punya duit. Gimana mas? Iya. Iya. Yaudah. Nanti dibayar dikasih ya mas. Iya. Gimana sih? Eh, lo mau kemana? Kan dibayar dulu dong. Kurang 20 ya mbak? Iya. Kurang 20.000 tuh. Ya gimana, udah gak ada lagi dompet gue tuh. Gue belum ke ATM. Itu kan tadi 20.000 ada di dompet lo. Gimana sih? Ya keluarin lah 20.000. Maaf ya mbak, bikin malu dia emang. Emang dia gak bikin malu sebenernya mbak? Lo gue belum ke ATM kok. Yaudah. Ya keluarin 20.000. Sebentar, sabar. Berapa tuh 20.000 ya? 20.000? Masa dibayar dulu? Nih, ini mbak 20.000. Maaf ya mbak, emang suka gitu. Eh, eh. Mobil yang kemarin mana? Hah? Servis. 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 Biasalah. Mobil sport gitu emang sering diservis. Iya. Terus lo kesini? Naik gini? Si Jalu. Motor klasik loh. Jarang ada yang punya. Serius? Ya udah deh, gak apa-apa. Yang penting kan kita udah diterapir. Ya udah deh, kalo gitu kita duluan ya. Kita duluan ya. Bye. Bye. Eh. Lo tuh sebenernya siapa sih? Maksud lo gimana? Hah? Terus mobil lo mana? Oh, jangan bilang kalo lo boongin gue kan? Sumpah ya lo bikin malu tau gak? Udah dinner mesti bayar berdua. Eh, lo siapa marah-marahin gue? Hah? Sekarang? Yang harusnya marah tuh gue. Lo pacar bukan, siapa bukan. Ngapain gue ikut patungan buat bayar makan rame-rame? Orang gue diundang. Hei, hello. Yang nyuruh mereka datang kesini kan lo? Gue nyuruh mereka di depan lo. Mereka bilang katanya ngomongin masalah dinner. Tadi gue iayin. Sadis lo. Ya makanya kalo gak ada uang itu gak usah sosohan dong. Lo ngajak diri sama gue. Eh, gue gak pernah bilang gue gak punya duit ya. Gue datang kesini karena diundang. Makanya gue gak pengen bayar. Etika. Eh, dasar lo ya. Awas lo ya. Apa? Awas apa? Dasar penipu. Penipu, penipu. Gue diundang luarin duit kesini. Ripet tuh. Lo yang nyuruh kesini lo keselin banget. Gue gak pernah nyuruh. Diam lo. Pergi lo sana. Terbutut. Wah, tipu terus gue. Sikinan tuh kemana ya? Kok dia ngilang mulu sih? Gue tuh jadi curiga tau gak sih? Sama pacara Sikinan. Iya tuh. Hakunya tajir. Tapi naiknya mau terbutut. Apa jangan-jangan sikin anak-anak tipu ya? Iya gak sih? Bisa jadi tuh. Bener-bener. Yaudah sih. Kita ada tajan nanti ya. Yaudah ya. Yuk. Gue harus cari tau nih siapa sih Rino sebenarnya. Masa iya sih dia tuh gak setajir apa yang gue liat? Nah, pas banget nih dia ada. Tunggu, tunggu. Kemaren kan mobilnya gak ada ya? Terus dia pake motor butut yang jelek itu. Wah. Gue butuh penjelasan nih. Gue mau bahas soal semalam. Oke. Gue lagi gak mau marah-marah. Jadi apapun penjelasan lo bakal gue dengerin. Ehm, sorry. Lo siapa ya? Lo bukan Rino? Bukan. Gue Juna. Tapi ini mobilnya sama banget mobilnya Rino. Oh, mobil ini. Mobil ini tuh mobil gue. Kalo Rino, itu karyawan kepercayaan gue. Kebetulan dia yang pegang semua untuk bagian lapangan. Tapi hari ini gue turun tangan. Rino karyawan lo. Yes. Ini Rino. Eh, kenapa? Lo pacarnya Rino ya pasti? Bukan, bukan. Jadi gini kalo gue itu... Sorry, sorry. Daripada lo jelasin. Mendingan sekarang lo anterin gue ketemu Pak Heru. Dia dosen disini kan? Kebetulan gue ada project sama Pak Heru tentang properti. Bisa. Ah! Apa sebuah? Setiap kali nih Bos Juna pake mobilnya gue selalu kebagian si Jalu. Mogok mulu kerjaannya. Sadis! Ah! Ah! Percuma ada obeng, ada tang. Bisa juga enggak. Panggil montir aja begini caranya mah. Ini kantornya Juna ya? Iya. Iya. Ini kantornya Juna. Gue asisten pribadinya. Rino. Juna. Juna nya ada enggak? Juna nya lagi pergi. Kalo ada keperluan bisa... Bisa ngobrol sama gue aja. Gapapa, ntar gue sampai. Enggak usah kapan-kapan aja saya balik sama lagi ya. See. Kalo yang begitu datengnya gak akan gue sampein ke Bos Juna. Hahaha. Mudah-mudahan dia besok dateng lagi terus Bos Juna kebetulan lagi gak ada. Sadis! Cuman kecil kau bantuannya. Emang sih, sedikit. Tapi ini bermanfaat besar buat aku loh. Hehehe. Eh, Jun. Hmm? By the way gue boleh gak nebeng sampe ke... Sampai ke cafe depan itu? Hmm, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa? Sebagai ucapan terima kasih aku, kamu harus mau aku traktir. Serius? Yes. Mau, mau. Makan doang sih tapi. Iya gapapa. Yaudah. Yaudah. Thank you. Welcome. Kayaknya pacarnya si Kinan itu beneran kaya ya? Kita kalah dong. Ya, masa lebih tajer sih? Kita harus cari tau deh pokoknya. Mungkin gak boleh. Mau. Gak boleh kalo kita sampe kalah dari dia. Bener. Yaudah. Yes. Bisnis itu adalah mirip gue. Kalo Reno, itu karyawan gue yang biasa gue percaya untuk megang lapangan. Karena Reno tuh punya keahlian buat negosiasi gitu. Makanya gue percayain ke dia. Oh gitu. Oh iya. Tadi kan lu bilang kalo lu tuh bukan pacarnya Reno kan. Terus lu kenal dia dimana? Oh iya kenal gitu aja sih. Biasa. Galang waktu dibahas gak penting. Gak penting? Iya. Oh iya. Habis ini lu mau kemana? Seperti biasa. Disini lu mau ke tempat latihan Zumba tempatnya Mbak Mita. Zumba Mbak Mita? Iya. Oh i know. Tempat Zumba yang ada tempat gymnya kan? Iya. Kok lu tau? Iya kebetulan. Karyawan semua temen-temen aku suka nge-gym disana. Oh iya. Terus lu gak nge-gym juga? Hmm. Kita gak boleh kalah sama si Kinan. Iya dong. Kalo perlu nih ya. Kita harus cari yang pengusaha properti juga. Mbak. Gue udah nanya temen gue sih. Soal cowok single dalam binang properti. Dan. Ini rekomendasinya. Bentar. Gue juga sih. Bentar. Bentar. Nah. Nih. Juna? Kok sama? Gue duluan. Gue udah dari tadi pagi ya nge-stalking profile-nya. Gue duluan. Fine. Kita saingan. Oke. Deal? Deal. Ini bener-bener nih. Masa bisa kebenaran gini sih? Bos Juna nyuruh gue datang kesini. Suruh nawar tempat. Ini kan kos-kosanya Kinan. Ini bener-bener gak bener nih? Ini bener gak sih? Bener gak sih? Hah? Bener. Bener-bener ini mah. Bener-bener kenyataan. Ini bener. Foto rumahnya. Alamat rumahnya. Sades ini mah. Ketok gak ya? Ketok aja kali ya. Aduh. Aduh. Maaf. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Maaf. Eh lo. Ngapain lo kesini lagi ya? Sndjihondal. Wabarak, maaf. Я belomong. Oat hari ini. Ternyataё Birmingham. Zelemaolithic HTTPHoodle. Kabata lahir berhala. Sawyer Vanderpott. Kop explanations CGPHoodle però. Mereka huhkohi muah. Tem Hung cash mobil furry. Terima kasih. Terima kasih. Baju baru? Hah? Alah yang kayak gitu mah biasa aja. Standar. Kita baru dapet target baru yang keren banget. Udah dong kalian itu kenapa sih? Saingan cowok tajer mulu. Udah dong. Ntar kalian berdua nyesel borto rasa. Eitsitsits. Kali ini kita gak bakal kalah. Reno doang mah. Lewat. Biasa. Kau adalah yang terbaik untukku. Ikan hasil mentah. Tapi itu... Ya bos, gue minta maaf. Karena gue belum bisa ngasih laporan tentang kosan mawar itu. Loh. No. Loh itu gimana sih? Loh itu kan biasanya jago buat negosiasi. Ya kan? Apa gue harus cari orang buat gantiin lo? Jangan bos. Itu terlalu sadis. Yaudah kalau kayak gitu kerjaan lo yang beres dong. Kos-kosan itu ada tempat yang paling gue incer. Gue gak mau tau. Gimanapun cara lo. Gue harus dapet hasilnya. Good. Gue tunggu kabar baiknya ya. Oh ya no. Lo kenal sama cewek yang namanya Kinan. Kinan? Ya. Kenal gitu aja sih, bos. Kenapa, bos? Ya gak apa-apa sih. Kebetulan gue kemarin ketemu dia. Asik juga ya orangnya. Asik dari mana? Yang kayak gitu mah gak asik. Ribet orangnya. Jauhin kayak gitu, bos. Jangan dipacarin. No, no. Ya bangnya lo. Bening dikit. Lo samperin. Lo sosor. Lo pacarin. Gue mah gak gak gitu, bro. Kinan kenal sama Jumat. Ini gak beres nih. Oh, gue tau. Jangan-jangan Kinan udah tau kalau gue itu kere. Gue gak tajir. Makanya gue diputusin. Paham gue. Oke, oke, oke. Eh. Rara sama Sinta kan? Oh iya. Ngapain ngejar-ngejar gue sampe sini? Pasti disuruh sama Kinan untuk minta maaf sama gue. Supaya gue balikan lagi sama Kinan gitu kan. Bener kan? Iya dong. Gak ada urusannya kali. Kita kesini mau cari Juna, oke? Lo ngapain disini? Hah? Kenal Juna juga ya? Oh iya kenal lah. Dia itu kan... Partner kerja gue. Terus Junanya ada kan? Dia ya ke Jogja. Hah, gimana dong? Ya udah deh. Ya udah deh kalau gitu. Besok aja deh ya. Ya udah, kita balik lagi kesini. Ya udah deh. Makasih ya. Enggak mau ngobrol dulu apa? Enggak. Kenapa sih semua orang pernah nyariin Juna? Hah? Oh gue paham. Paham gue. Ya bisnis kosan sekarang itu kurang maju, Pak. Masalahnya apartemen udah semakin banyak yang murah. Jadi saran saya mendingan Bapak jual kos-kosannya, beli kaveling baru. Dijamin lebih nguntungin, Pak. Maaf deh Mas. Saya belum berminat. 15 miliar gimana? Ah, enggak, enggak, enggak deh. Untuk sementara. Tidak untuk dijual dulu. Permisi. Amin, Kom. Eh... Ada tukang nego mampir nih. Maaf ya, enggak dijual. Ini nih, ini nih. Gara-gara ini gue semakin mantep untuk beli kosan ini. Supaya lo pergi jauh sama ini. Gaya lo. Duit aja jadinya Juna. Ya tapi tetap. Gagal dan berhasilnya itu tergantung gue. Ya, terserah sih. Udah dulu ah. Gue mau pergi sama gebetan baru. Bye. Ha ha ha. Oh. Aduh. Kempes lagi. Aduh. Gue gak ngerti cara ganti ban lagi. Moen. Kempes. Iya. Lo. Lo cewek yang ke kantornya Juna kan? Eh. Eh, lo kan yang... Iya. Gue... Gue Reno yang kemarin ngasih tangan terus lo cuekin aja. Gue Reno. Udah sini gue bantuin. Eh, enggak aduh. Aduh, kok gue jadi ngerepotin ya? Udah santai. Donkrak, ban syarap di belakangnya. Udah disini aja, disini aja. Diam, diam, diam. Halo. Halo? Halo? Hai! Minum banget lo. Thank you ya. Aduh, hari ini cukup ya. Gue udah gak kuat, enough. Kalau dilihat dari check-in lokasinya si Juna sih, dia ada di sini. Cari, 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 cari. Mana ya? Itu! Eh, lo udah selesai kan zumbanya? Udah dong, nih gue capek banget juga nih. Loh, loh, loh. Itu sih, itu kan, itu kan Kinan. Lo berhubung gue capek, gue lapar. Lo mau gak temenin gue makan? Iya, lo gimana sih? Itu mah sama aja nambah kalori lagi. Mau makan. Apalah kan tadi udah olahraga. Gimana? Mau gak? Gue traktir deh. Traktir? Gimana? Mau kan? Boleh deh. Oke, kalau gitu gue sekarang kan tiba judul ya. Oke. Atau jangan-jangan dia juga ngedeketin si Juna. Aduh, keluan dong kita. Uh, gengsi banget sih ya. Kalau sampai kita ketahuan ngejar cowok yang sama. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, mending kita cabut, mending kita cabut. Oke? Cabut, cabut. Iya, 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 iya. Jadi gimana? Besok masih mau nge-gym kan? Besok? Besok banget? Iya. Aduh, gimana sih orang tadi pagi aja aku pake jas. Begel-begel semuanya. Aduh, linu-linu. Masih capek. Gak, gak, gak. Jangan besok ya. Ntar juga terbiasa kok. Makanya kamu sering-sering nge-gym. Iya sih. Gue tuh dulu nih, suka banget main olahraga. Kebetulan pacar aku tuh, uh, setiap hari olahraga. Oh, udah ada pacar. Ya ampun, bisa di jambak gue kalo misalnya kita berdua. Jangan kayak gini. Eh, manis. Iya, abis. Makanya kalo aku ngomong didengerin. Kan aku bilang dulu. Sekarang mah udah putus. Wah, peluang gue gede nih. Kalo lu sendiri gimana? Gue? Ya jomblo lah. Eh, tenang, 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 tenang. Betul loh. Berarti, Berarti kita sama dong, ijo lumut. Ijo lumut apaan tuh? Ikatan jomblo lucu dan imut. Ih, udah asal kamu emus banget dong enggak sih. Kamu lucu sih, imut lagi. Yang kemarin lu dateng ke kantor, nyari Juna. Ada perlu apa? Mau jual rumah? Bukan, bukan. Gue tuh mantannya si Juna. Oh, lu mantannya Juna. Iya. Emang beda ya. Cowok tajir, mantannya itu pacar. 5. 42 42 42 43 64 64 45 45 Terima kasih telah menonton! Eh, lo kenal Juna juga ya? Juna pengusaha properti? Bukan cuma kenal, gue tuh deket banget tau gak sih sama dia. Menjelang jadian malahan. Lo tuh gimana sih ya? Lo bilang katanya lo lagi deket sama Reno. Kok sekarang lo malah ngaku-ngaku deket sama Juna juga? Reno, Reno mah lewat. Sekarang itu waktunya buka lembaran baru. Yang pasti-pasti aja, ya kan? Berarti lo belum jadian kan? Berarti kita masih bisa bersaing. Oh, terus nasib cowok kalian yang gimana-gimana itu gimana dong? Kalian masih mau nikung gebetan temen? Hah? Ya kalau yang kayak gitu modelnya, semua orang juga mau. Termasuk kita. Oke. Kita bersaing secara sehat. Tapi lo, lo nanti patah hati. Makan turun. Ah, lo gagal lagi? Astaga. No, kok lo gagal lagi sih, No? Ya, abis negosiasi sama yang punya kosannya alot, Bos. Iya. Saran gue, Bos. Mending ganti lokasinya, Bos. Ada tuh sebelah sini yang dikit tuh, Bos. Ah, enggak, enggak, enggak. Gue gak mau, pokoknya gue cuma mau lokasi itu. No, lokasi itu penting buat perusahaan kita. Masa gue yang harus turun tangan sih? Hah? Kalau sampai nih ya, lo gagal lagi. Gue bakal pecah, gue gak main-main. Iya, Bos. Bos, ini, Bos. Kalau ini masalah yang tadi mah udah gitu, udah paham gue. Cuma masalah kalau ada orang nih, Ngedeketin lo, PDKT, Bos. Jangan diterima. Itu cewek cuma minta ini doang. Kepin materi doang. Percaya sama gue, Bos. Lo gak pernah percaya sama gue, Bos. No. Lo ngapain sih kutikutan urusan pribadi gue? Hah? Kerjaan lo nih aja belum beres. Lo mendingan sekarang nego tuh kos-kosan. Sampai bener. Sampai deal. Oke? Tapi kalau lo gagal, sorry. Gue gak bisa bantu lo untuk kerja di sini lagi. Gue bakal pecah lo. Oke. Gue akan nusa, Bos. Udah sekarang, pergi. Iya, Bos. Sada ya? Iya, Bos. Kinan. Aduh, lu. Gue mau ngomong sama lo. Gue butuh bantuan lo. Bantuan apa? Dorong motor. Hah? Ya terserah lo sih sekarang mau hina gue apa aja. Gue terima kok. Apa-apa udah biasa. Sorry, bukan maksud gombong yang inginan lo. Yaudah buruan mau bantuin apa? Bantuin gue negosiasi sama yang punya kos lo. Masalahnya kalau sampe gak deal, pekerjaan gue yang terancang. Oh, kenapa harus kos gue? Eh, biar gue pindah jauh kayak yang lo bilang waktu itu. Iya. Yaudah sih, gue udah minta maaf. Pasalah itu gak usah lo bahas. Gini, gini. Gue minta tolong banget sama lo. Ini, kalau misalnya lo bantuin negosiasi sama yang punya kos dan berhasil. Juna itu akan utang budi sama lo. Kalau udah utang budi, lo itu makin gampang buat teketin. Buat teketin dia? Tak ketuk di antara. Gimana? Yaudah, ayo. Juna! Laras! Laras, lo ngapain sih di sini, ha? Lah, katanya lo udah pindah kota. Ternyata pasti di sini juga ya. Sukses besar nih kayaknya. Eh, Laras, kita itu udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi gue mohon, lo gak usah cari-cari gue lagi. Ngerti? Kenapa? Gak boleh. Hah? Lo lupa. Lo dulu butuh gue. Ingat, urusan kita belum selesai. Oke. Sorry, sorry. Gue sekarang ada meeting buru-buru. Gue lagi sibuk banget. Kalau lo memang masih butuh gue, lo bisa telepon kantor. Oke, bye. Guna! Sini martabaknya. Gitu. Eh, awas lo ya. Kalau sampai babe nanya, lo jangan ngaku-ngaku kalau lo pacar gue. Iya, udah gak usah dibahas. Iya. Ini yang jadi bahan pertanyaan gue, emang babe kos lo bakalan dulu? Cuma dikasih martabak doang. Ini tuh spesial, tau gak? Lihat aja nanti. Ayo cepetan, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, be, be. Eh, maaf, apa yang? Waalaikumsalam. Yaelah, lo lagi yang datang. Udah gue bilang, kagak dijual. Be, be, be. Kenapa lagi? Tenang, be, tenang. Babe jangan salah sangka dulu. Ini, kinan kesini cuman buahin ini nih. Martabak telur kesukaan babe. Oh, gitu. Dia mah cuma nemenin kinan doang. Dapet aja lo kesukaan gue. Iya dong. Be. Iya. Yaudah kalau gitu kinan cuman mau nganter ini doang. Ah, kalau dia ini memang temen akrabnya kinan. Jadi babe jangan curiga mulu ya. Iya, iya, iya. Iya, iya kemarin datang kesini. Mau dibeli ini kos-kosan disini. Belagu banget. Yaudah, be. Kalau gitu kita berdua pamit ya, be. Iya, iya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, udah gitu doang. Jauh-jauh cari martabak gitu doang. Negosiasinya mana? Iya, sabar. Ngerayu tuh pake tahap. Tau gak sih? Iya, tau deh. Ampeter ngerayu. Lo tuh sebenernya mau dibantuin gak sih? Selin banget, tau gak? Sades, marah. Laper nih gue. Yaudah sana lu cari makanan sendiri. Kenapa jadi ngeluh sama gue? Dih, tak gitu eh. Nugget gak ada nugget. Sosis gitu kentang goreng. Nambok. Rumah padullah, udah. Kok ahong, udah. Nyal kos-kosan ini doang yang belom. Nih, teh sama retiga bing. Hahaha, gini dong. Gratis kan nih? Yaiyalah. Duit lo cuma 50 ribu. Udah gitu buat beli martabak telur lagi. Mana lo mau makan? Nani makan. Ya, gak usah dibahas yang kayak gitu. Lo dulu pertama kali ngeliat gue naksir ya. Mikirnya gue tajir. Iya, sini sini sini. Ingat, sini. Gue balikin lagi nih. Gue bajir, gue bajir. Jangan, jangan. Jangan, jangan ya. Jangan. Lo tuh ya, gak ada duit. Padahal kan negosiasi lo sana sini itu kan gede. Kemana tuh duit lo? Makanya jadi orang tuh jangan pelit-pelit. Kenapa? Abis ini lo gue ajak nanti. Sekarang gue mau nanya. Lo masih mau ngomong apa enggak? Karena gue mau makan. Oh, iya udah, iya udah. Makan-makan. Ya? Tapi, lo mau... Iya. Juna. Ah, aduh, 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 aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Maaf, kalian siapa ya? Ah. Gue Rara, eh ngasih sama anak. Gue Sinta, Sinta cantik. Oke oke, gue Juna. Oke sekarang kita sudah kenal, so... Eh, boleh gak sih kalo misalnya kita ke selfie? Ya kan jarang-jarang gitu kan kalo selfie sama orang tajir. Boleh ya. Yaudah deh, buruan deh. Yeay. Satu, dua, tiga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak Reno. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sini, 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 ayo, 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 sebelah sini. Eh, Kak Reno mau ngenalin temennya Kak Reno nih. Namanya Kak Kinan. Hai Kak Kinan. Kak Kinan ini calon istrinya Kak Reno ya. Iya, kan Kak Reno pernah cerita. Iya tuh Kak. Eh, gak boleh bohong, ayo gak boleh ngada-ngada. Iya kan? Kalo berbohong itu dosa. Iya, gak boleh tuh kayak gitu. Sekarang semuanya masuk ke dalam. Kak Reno hari ini mau ngajarin bahasa Inggris. Mau? Mau. Ayo masuk, ayo masuk, yuk. Raghur Nvidia. Iro Aê Bachelor. Ayo, look. Bawang. They are looking wild! Huh-wah! Look, that's the emotional moment about Cain처ac Taha Taha. Terima kasih. 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 Tapi masalah bisnis belum. Karena semua perusahaan yang lo bangun itu model gue. Lo mau apa? Bilang. Yaudah. Jadi sekarang lo pilih. Mending gue memimpin perusahaan lo. Terima kasih. 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 Selamat siang, Pak. Masih punya nyali lo datang ke sini. Aduh, Pak. Maaf ya, Pak. Kalau kemarin saya tidak bisa datang kemarin. Namanya juga orang kaya, Pak. Biasa ada kesibukan dadakan itu hal yang biasa buat orang. Tapi tenang saja. Hari ini saya fokus ke sini untuk menyelesaikan kesempatan kita. Enak aja lo. Gue udah berubah pikiran. Kalau gitu, saya akan naikkan menjadi 25 miliar. Gimana? Kakak ada? Gue udah sepakatan sama orang lain. Hei, Bapak. Bapak gak bisa kaya gitu dong. Bapak itu kan sudah sepakat sama saya. Kalau Bapak batalin sepihak, saya bakal menggunakan cara yang kasar. Buat saya, Pak. Pengasaran Bapak itu kecil. Lo ngancem gue. Gue kakak takut. Lo ngancem-ngancem lo. Hah? Ayo. Oke. Kalau kaya gitu, saya ikutin cara Bapak. Biasa aja ya. Ayo. Seneng banget ya ngeliat mereka bahagia. Tawa kayak adem gitu ngeliatnya. Gue kesel banget pas gue tau. Ternyata si Juna itu punya rencana yang jahat. Dia pengen ngerubah kawasan ini tuh jadi mall. Hah? Jadi panti aslan ini, kosan lo, semua warga yang ada di sini bakal digusur. Jahat banget sih tuh orang. Tapi gue langsung kasih tau warga sih. Kalau semua tawaran dari gue tuh dibatalin. Dan, ya untungnya mereka itu bisa mengerti dan, semua transaksi sama Juna mereka batalin. Untung gue keburu tau duluan siapa Juna itu sebenarnya. Ya, yang harus lo inget. Cinta itu ada di dalam hati. Bukan di dalam dompet. Jangan pernah gara-gara harta lo jadi lupa. Lo lupa menyadari arti cinta sendiri. Sebenarnya. Halo, Ra. Kenapa? Hah? Kosan diserang preman. Ya ampun. Iya, iya, iya. Gue kesana, gue kesana. Oke. Ya, ayo sekarang kita kesana. Nanti keburu gelap. Ayo. Adeh-adeh. Ayo udah mau maghrib. Masuk ke dalam. Ya, kakak tinggal dulu ya. Ayo masuk buruan, buruan. Masuk. Ayo. Pokoknya sekarang Bapak mau setujui penawaran saya. Atau saya bakal pake cara lama. Bro. Bos. Eh, eh, apaan nih? Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, apaan nih? Eh, apaan nih? Eh, eh. Eh, lo apaan nih? Apaan? Apaan. Hehehe. Bro. Pahlawan kemalaman kita datang, bro. Eh, eh. Eh, lo kenapa? Hah? Lo pengen batalin semua rencana gue? Hah? Asal lo tau. Gue bisa bayar nih area tiga kali lipat. Ngerti. Mendingan sekarang hajar aja deh, bro. Siapa? Beres, bos. Hah? Keroyokan lo. Mocot. Hah? Ah! 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 Stop! 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 Rino! Rino! Good job, man! Lo gak apa-apa kan? Eh, Juna! Warga udah nolak ya? Lo gak bisa seenaknya kayak gini dong? Lo pikir lo bisa bayar? Lo punya duit tiga kali lipat? Duit? Hah? Lo menganggap gue gak punya duit? Gue ini orang kaya. Orang kaya! Gak usah nyimpi lo jadi orang ya? Semua proyek gue batalkan. Juna Property Indo, gue ambil alih. Eh, Laras. Lo ngapain kemarin? Ya urusan kita itu udah kelar ya? Ini bukan urusan lo. Jadi lo gak usah ganggu gue. Ngerti? Ya, secara hukum gue berhak dong. Karena semua duit yang lo pake, Itu duit gue. Jadi, mending lo pergi deh. Atau gue lapor polisi. Bro! Ingat! Gue punya semua bukti-bukti lo. Buruan Semari! Oh, gue telepon polisi. Hah? Gue telepon nih polisi sekarang. Amut! Amut! Eh, terima kasih ya. Atas bantuan kalian semuanya. Eh, kita-kita udah pada selamat. Oleh tipuan si sombong itu. Itu semua hanya ide reno, pak. Saya di sini hanya menjalankan tugas saya kok. Gue pikir... Lo tuh kayaknya masih bisa Dapatin jurnal lagi nih. Hah? Kenapa lo dibayar-dua punya dia begitu? Oke, karena pertama... Judea itu sekarang sukses. Dan suksesnya itu berhapus. Ya, jadi dia itu masih punya utang banyak banget sama gue. Parah banyak banget. Namanya utang harus dibayar, bener ya? Oke, berdua. Sekarang dia itu lagi tetap sama cewek yang... Yang... Ya, intinya jangan sampai ada kejadian tipe menipu. Kayaknya dia manfaatin lo. Kau nggak? Hah? Lo tau banget nih buat gue cari. Terus? Apa rencana lo? Oke, gini. Oh, jadi gitu. Keren juga ide lo. Sadis. Dua gitu lo. Tugas saya sudah beres. Dan atas ketidaknyamanan ini, proyek kami akan membangun fasilitas umum dengan gratis. Sorry ya, gue udah bikin lo kesel. Saran gue sih... Kalau lo mau nyari cowok yang setia, tulus, sama ngerti soal cinta... Mending lo pilih Reno deh. Mau kemana? Mau masuk, lo pulang. Gue mau ngajak lo ke suatu tempat. Gue nggak juga tuh. Menjakin apa? Rahasia. Eh? Debatte degradation. Tepulgu yemek. Kau ukawa. Maksim sessions procure tempo quien romi? Masih. Maksim. Efst. Spoko. Emak. Shaping. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.